Halo teman-teman kamu lagi sama saya ya saya lagi ada di perempatan Jalan Raya Cakung Cilincing ya teman-teman kalau kita belok kanan itu kita akan tembus ke Tanjung Priuk kalau kita belok kiri kita akan masuk ke Jalan Raya Cakung Cilincing ya Nah saya udah belok kiri ini kita adalah mengarah ke arah selatan ya kalau kita lupus terus kita akan tembus ke jalan ke arah Bekasi Kota ke ke arah depok dan Karabogor ya kita akan coba masuk tol jor 1 teman-teman di kanan ini ya kita masuk ya Nah saya sudah masuk ke tol jor 1 ya Nah tarif tol jor satunya adalah 16.000 temen-temen jadi jauh dekat mau keluarnya deket mau keluarnya jauh sampai ujung sana juga tetap 16.000 ya jadi kalau yang jaraknya jauh sih seneng-seneng aja ya bayar 16.000 tapi kalau yang deket-deket ini kayak Aduh jarak deket aja 16.000 gitu ya karena menggunakan sistem dengan gerbang tol terbuka ini ya jadi sekali tep aja ya sekali tep untuk pas keluar enggak tep lagi ya pas masuk aja tep nanti tetap disini 16.000 teman-teman nanti kita akan lihat sambungan dari tol jor 1 dan jor 2 di depan sana ya Nah khususnya adalah tol cibitung cilincing ya teman-teman nah prediksi saya nanti kalau teman-teman melewati tol cibitung cilincing seksi 4 yaitu dari Tarumah Jaya sampai cilincing dan mau mengarah ke Tanjung Periuk teman-teman akan dua kali bayar ya karena teman-teman akan dikenakan akan melewati dua ruas tol yaitu ruas tol dari jor 2 yaitu tol cibitung cilincing seksi 4 dari Tarumah Jaya sampai cilincing dan ruas tol jor 1 nah tarifnya perkiraan saya sekitar 14.000 sampai 15.000 tuh yang dari tol cibitung cilincing seksi 4 nah sedangkan kalau teman-teman misalkan mau mengarah ke Tanjung Periuk berarti akan melewati juga jor 1 ini yang saya lewatin ini jadi akan kena tambahan lagi 16.000 teman-teman berarti dari Tarumah Jaya sampai ke Tanjung Periuk teman-teman akan keluar uang kurang lebih sekitar 30.000-an ya lumayan ya teman-teman Hai bagi teman-teman yang mau menyiasati mungkin bisa keluar di gerbang tol Semper nanti ya jadi melanjutkan ke Tanjung Periuknya tidak via tol agar lebih hemat 16.000 gitu ya lumayan ya teman-teman apa-apa ya yang penting ada opsi jadi ruas jalan utama jalan Marunda tidak padat lagi ya karena macet terus di sana lalui truk-truk kontainer ya apalagi sekarang sudah nambah-nambah depo kontainer di sekitar jalan Marunda deket exit tol Tarumah Jaya itu udah nambah tuh parkiran kontainer ya ya setengahnya ada opsi lah teman-teman yang mau lewat tol silahkan yang mau full lewat non-tol juga silahkan atau lewat tol sebagian lalu sebagian lagi non-tol ya bebas ya jadi ada tambahan opsi lah ya Nah ini teman-teman kita lihat progress sambungan dari jor 1 dan jor 2 di depan ya teman-teman bisa lihat di kanan kita tuh banyak suket ya menara-menara suket ya itulah tanda-tanda bahwa ya inilah sambungannya di sini nih nah di kiri kita ini tuh teman-teman bisa lihat di kiri kita itu adalah sambungan yang mengerah Ketarumah Jaya nih nanti kalau sudah jadi nih belok Ketarumah Jaya belok kiri ya teman-teman akan ditutup oleh ini ya tuh ditutup oleh dinding-dinding ini ya di kiri ya itu yang belok mengerah Ketarumah Jaya belok kiri teman-teman ah di depan kita ini adalah simpang susun cilincingnya nih di atas nih ini sudah jadi ya teman-teman kemungkinan akhir Februari akan sudah sangat rapi ya nanti eh Maret mudah-mudahan sudah bisa uji like fungsi nah yang di kiri kita ini adalah sambungan dari Ketarumah Jaya mengarah selatan nih akan tersambung disini terkoneksi di kiri kita nih masih ditutupin oleh dinding-dinding warna kuning ya di sampingnya nanti akan tembus di sini tuh akan bersatu dengan jor1 disini persis di sini ya ini segitiga ini ya nyatu dengan jor1 nah ya sebenarnya udah jadi ya teman-teman enggak terlalu kelihatan karena kita dari atas tol jor1 ya Coba kita lihat progres dari monitoring BPJT teman-teman ini adalah update dari monitoring BPJT per bulan Februari ya kalau kita lihat cibitung cilincing itu target selesai konstruksinya adalah permaret 2023 ya memang ini saya optimis bisa ya karena menurut saya bahkan akhir Februari mungkin sudah rapi ya nanti kita lihat progres realita di lapangan seperti apa nah kalau kita lihat persentasenya berdasarkan monitoring BPJT ini progres konstruksinya 95, sekian persen ya teman-teman nah sedangkan sekarang kan sudah mau akhir Februari ya menurut saya sudah 99% kali ya tinggal finishing pengaspalan mungkin ya pengaspalan dan marka jalan atau penerangan yang gini sedangkan konstruksinya mungkin sudah mau selesai ya nanti kita update lagi realita di lapangannya dari bawah ya kalau dari di atas tol jor1 sih nggak terlalu kelihatan ya teman-teman ya mudah-mudahan Maret sudah bisa uji layak fungsi ya sehingga April atau pas mudik lebaran udah bisa dipakai ya tol ini ya jangan sampai kayak tol cibitung cilincing seksi 2 dan 3 yang sebenarnya sudah selesai sejak sebelum lebaran bahkan udah uji layak fungsi sebelum lebaran tapi ternyata jauh beberapa bulan kedepan baru dibuka ya September baru dibuka tuh seksi 2 dan 3 nya seksi 4 ini mudah-mudahan segera karena ini urgent sekali untuk penghubung praktek kontainer ya teman-teman untuk logistiknya agar bisa lebih cepat ya Oke teman-teman mungkin sekian aja informasi dari saya ya Tolong bantu klik subscribe semoga informasi saya bermanfaat terima kasih